Sejumlah aktivis anti korupsi dan perlindungan hukum mempertanyakan alat bukti yang dipakai polisi menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto sebagai tersangka. Bambang Wijayanto atau BW dituduh memerintahkan saksi memberi keterangan palsu dalam sidang kasus Pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan disampaikan aktivis dari Lingkar Madani Indonesia di Gedung KPK Rabu 28 Januari 2015. Apa alat bukti yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian karena sampai sekarang saksi utama dari kasus ini sudah dengan tegas menyatakan bahwa saudara Bambang Wijayanto tidak pernah mengarahkan, meminta apalagi melakukan semacam intimidasi dan sebagainya kepada yang bersangkutan untuk melakukan semacam kesaksian palsu di sidang Mahkamah Konstitusi. Padahal menurut hemat kita, saudara Ratna ini, saudari Ratna inilah yang paling mungkin berhak dijadikan sebagai saksi dalam konteks penetapan saudara Bambang Wijayanto sebagai tersangka. Ketegangan antara kepolisian dan KPK meruncing setelah pengangkatan Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto oleh penyidik Baras Krim Mabes Polri. Bambang disangka menyuruh saksi memberi keterangan palsu pada kasus Sengketa Pilkada Kota Waringin Barat tahun 2010 lalu. Sebelumnya KPK menetapkan calon kapol Rikom Jen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut.